What's up, physical fans? Welcome back to Time Out! Dimana kalo gua sih, paling favorit ya nonton dia di NBA All Star 2003. Itu dimana adalah All Star terakhir ya. Dia dual bersama almarhum Kobe Bryant, menurut gua All Star sih seru abis. Dan sebelum itu pun juga, gua ingin menunjukkan satu comment yang menurut gua lucu banget kemarin. Ini gua nemuin comment section, yaitu dari Ajarul Amilin yang mengkoreksi komentar di atasnya. Dimana harusnya James Harden ngomongnya, hold my beard. Ini menurut gua lucu banget komentarnya dan semoga kedepannya gua bisa menemukan komentar-komentar yang lucu lagi. Dan bisa gua feature di Time Out. So, most again shoutout untuk Time Out Gang for all the comments. And of course, karena kita akan masuk nih ke episode Time Out hari ini. Dimana banyak sekali game-game NBA, banyak juga game yang seru. Dan jelas banyak juga tim-tim yang comeback hari ini. Tapi pertama, kita jelas harus ngomongin tentang Portland Tribal Business terlebih dahulu yang berhasil mengalahkan New Orleans Pelicans. Dengan score 126-124. Game of the day kembali tidak mengecewakan, gamenya seru banget. Dan of course, shoutout juga untuk Time Out Gang sudah ikutan pollingnya. Kalian bener lagi, 77%. Memilih Damian Lillard akan nge-score lebih banyak pada Zion Williamson. And day-to-day does it again. Gila ya, ini orang sih clutch time sih jagonya luar biasa. Dimana hari ini, tadi kalau kalian lihat ya, dia tuh dijaganya sama Lonzo Ball. Saat terakhir-terakhir itu. Dan kita tahu Lonzo Ball itu adalah salah satu defender bagus. Tapi dia pinter banget cari jalannya untuk nge-drive. Lalu, apa ya, badannya tuh dia tabrakin ke Lonzo. And one masuk. And of course, jadi menang lagi nih Blazers. Six wins in a row. Dan menurut gua, Lillard ini unreal banget sih lagi saat clutch time ya. Dimana tenang banget dia tuh kayak udah tahu dia tuh mau ngapain. Dan pengen masukinnya gimana caranya. Dan dia hari ini pun juga selesai dengan 43 poin. 16 asis, 7 kali 3 poin shot. Dan Blazers pun dikabarkan dia tuh baru mendarat katanya beberapa jam saja sebelum pertandingan. Jadi ini fokusnya harus fokus banget. Karena kita tahu biasanya perjalanan naik pesawat itu bisa mengganggu sedikit lah untuk fisiknya agak capek sedikit. Tapi yang pasti, this is their second game juga on a back-to-back. Jadi luar biasa banget effortnya dari Portland Trailblazers hari ini. Lillard tahun ini, season ini sudah 82 poin di clutch time. Dan itu adalah paling tinggi, shootingnya 63,2%. So, memang semua orang juga pada bilang dia cheat code. Dan juga gak ada yang percaya kok dia tuh bisa jago ini saat lagi clutch time. And of course, gua mau kasih kredit juga kepada Robert Covington. With go, Robert Covington sudah mulai menemukan nih untuk defensive rhythmnya. Dia kemarin tuh kalau gak salah sempat 6 blok karir high. Dan kali ini dia 12 poin, 8 rebound, 4 blok dan juga 2 steal. Gua gak bisa lupa juga tadi, dia ada satu big jump shot juga untuk membantu Blazers menang. Dan lalu ada Gary Trent Jr. Gary Trent Jr juga, wah, I think he's gonna get his money next season. Dia hari ini 23 poin dan dia sangat apa ya, pinter banget untuk memanfaatkan opportunity ini. Karena kita tahu si Jay lagi cedera. Sehingga nih opportunity terbuka sekali untuk dia bisa bermain bagus. Dan memang dari bubble musim lalu itu kita udah lihat ya potensinya dia. Dia bisa menjadi salah satu shooter terbaik untuk Portland Trailblazers. And of course fans dan Blazers udah ada beberapa yang ngomongin tentang, Gimana kalau kita trade aja nih si Jay ini? Wah, gua sih bilang jangan trade si Jay lah, sayang banget. Walaupun memang butuh pemain defense lagi untuk Blazers. Ini menurut gua kalau si Jay mah dia adalah salah satu shooter terbaik season ini sebelum dia cedera. Jadi gua rasa jangan di-trade lah ya. Dan hari ini Pelicans fans pasti bete banget. Apalagi gua liat endingnya tadi ya. Kita tahu Zion the whole game hari ini dominit banget. Dia tuh kalau udah di deket ring tuh udah gak bisa ngestopin. Kecuali kalau lu foul sih. Hari ini Zion 36 poin. Tapi in the last possession jelas dia gak hanya untuk bola sama sekali. Gua gak tahu apa yang digambar sama Stan Van Gundy. Tapi itu agak berantakan banget playnya. Dimana Lonzo nembak 3 poin gak masuk. Lalu di-rebound lagi bolanya. Terus ada di tangannya Ingram yang nembaknya air ball. Padahal semua fansnya Pelicans berharap mereka akan buat play untuk Zion. Tapi ternyata tidak sehingga kalah lah hari ini New Orleans Pelicans. Next. Ini banyak banget yang request gua untuk bahas game ini yaitu. Golden State Warriors yang berhasil mengalahkan Miami Heat dengan score 122. Sorry sorry 120-112 lewat overtime. How did the Warriors win this game? Mereka gak ada center men. Tapi tiba-tiba last minute aduh gua megang Draymond lagi di NBA Fantasy. Tiba-tiba Draymond gak main. Anklenya katanya pegel. Heat pun juga sempet unggul terlebih dahulu di pertandingan ini. Tapi mereka meltdown di outscore 35-13 in the last 12 minutes. Fun fact. Warriors tidak pernah unggul sama sekali di regulation. Dan Steph mungkin nge-check Twitternya dia. Kalo katanya Andrew Bogut dia suka nge-check Twitter kan. Saat lagi halftime gua rasa tadi Steph nge-check. Karena juga kita tahu Steph struggling banget dengan shootingnya. Terutama untuk 3 poinnya. Tapi mentalnya gak pernah jatuh. Selalu percaya diri. Selalu yakin dengan tembakannya. Dan dia nembak 2 kali tadi di overtime. Untuk bisa memastikan kemenangannya. Warriors dan tembakan yang pertama susah loh. Bolanya itu lepas dulu sama dia. Abis itu baru diambil lagi ditembak. Menurut gua adalah kehebatan dari Steph Curry. Dan Steph Curry hari ini selesai dengan 25 poin. 11 asis. Tapi tembakan 3 poinnya agak absurd ya. 5 dari 20. Nah. Hari ini Warriors gak ada Draymond. Tapi ada yang step up nih. Yaitu Ken Bazemore. Dimana Ken Bazemore hari ini mencetak 26 poin. 10 dari 19. Plus 2 layup. Yang bisa membantu Warriors tadi untuk bisa masuk ke babak overtime. Ini off the bench dia lakukannya. Dan gua gak inget terakhir kapan Ken Bazemore bermain sebagus ini. Dan hari ini pun. Menurut gua untuk Warriors ada group effort ya. Dimana Wiggins juga sama Oubre mainnya bagus. Wiggins pun tadi di overtime ada satu 3 poin. Juga penting banget. Dimana masing-masing 23 poin untuk Oubre dan juga Wiggins. And of course ini pertama kalinya loh. Gua kaget loh ini statsnya ya. Pertama kalinya Warriors itu ada 4 pemain. Yang mencetak 20 poin sejak tahun 2016. Uh itu lama juga ya. Dan hari ini untuk Miami. Bam Adebayo 24 poin. And of course gua karena tinggal nungguin aja. Kapan nih kira-kira Pat Riley mau merombak timnya nih. Karena udah saatnya banget. Untuk Miami kayak memikirkan trade ya. Bener-bener beberapa game terakhir sih gua. Aduh gila main capek banget main nonton Miami. Dan gua yakin juga fans Miami semua pada capek juga nonton timnya. Dimana mereka tuh udah unggul 14 poin. Di sisa 6 menit 40 detik. Tapi ternyata di comeback sama Warriors. Dan tadi Alex Postra pun juga mengakui ada kesalahan. Dimana dia tadi kalo gak salah di sisa 7 detik. Dia gak ngambil time out. Dia bilang the blame is on him for this one. So itu dari Miami lawan Warriors. Next. Ada Washington Wizards yang berhasil mengalahkan Nages. Dengan score 130-128. 3 game winning streak untuk Wizards. Wah gila di luar dugaan kita semua. Jamal Murray tadi udah susah-susah. Dua kali 3 poin. Back to back. Untuk menyamakan score. Abis itu dong. J. Michael Green malah ngefoul si Bradley Bill. Setelah waktu tersisa 0,1 detik. Smart play sih. Tapi dari Bradley Bill. And of course it was a nice play juga. Yang digambar sama Scott Brooks. Dimana dia membingungkan. Yang jaga dia yaitu Kampazo. Dengan nge-set back screen. Lalu dia bebas. Lalu dia bisa nge-drive dari baseline. Sehingga dia menabarkan dirinya. Kepada J. Michael Green. Untuk mendapatkan free throw. Yang akhirnya membawa Wizards menang hari ini. And of course. Davis Bertans. The Latvian Lazers hari ini. Gila banget men. Aduh gue udah drop dia lagi di NBA Fantasy. Tiba-tiba karir high 9 3 point shot. Dan juga total selesai dengan 35 point. Bradley Bill double-double dengan 25 point. Dan juga 10 assist. Westbrook 7th triple-double sorry. Of the season dengan 12 point. 13 rebound 12 assist. Westbrook kalau gak salah. Ada di second all time listnya Wizards. Tai dengan West Ansel. Dimana West Ansel itu butuh 984 game. Sedangkan Westbrook hanya 19 game saja. Dan of course. Ngomongin Davis Bertans. Davis Bertans ini penting banget menurut gue perannya. Walaupun dia agak streaky. Tapi dia baru aja dapet gaji. Yang gede juga dari Wizards. Jadi menurut gue. Dia harus bisa at least. Mencetak 18 sampai 24 point per game. Untuk bisa membantu Wizards. Memenangkan lebih banyak game yang lagi nanti ke depannya. And of course sekarang ini. Wizards 9 dan 17. Rekornya berada di posisi 13. Desert Commerce. Tapi gak masalah. Dia hanya. Bedanya 4 game saja. Sampai nomor 4. Jadi menurut gue. Wah masih alive ini. Untuk play of hopes nya mereka. Karena gue jagoin mereka nih. Dan untuk bisa masuk ke NBA play of season ini. And of course. Dari Nuggets hari ini. Ada Jamal Murray dengan 35 point. And Yoki juga 33 point. Dan defense nya Nuggets sih parah banget sih. Kalian lihat gak? Kalau kalian lihat tadi klipnya itu adalah. Saat sebelum halftime. Westbrook cross court pass. Kepada Alex Land itu gak ada yang jaga. Lo Alex Land langsung didang aja. Maksudnya sama dia. Dan menurut gue tuh lack of effort aja sih. Defense nya parah banget. Dan memang Mike Blount pun juga menyayangkan. Bahwa defense nya Nuggets itu gak ada energinya. Dan gak ada fokus ya sih. Jadi Nuggets. They need to. They need to work on their defense sih kedepannya. And on. Kedang-kadang mau ngomongin tentang Chicago Bulls. Yang berhasil menang atas Detroit pieces. Dengan skor 105-102 nih. Game nya juga seru banget. It was the Zach Levine and Jeremy Grant show sih hari ini. Dimana Jeremy Grant karir high. 43 point. And Zach Levine 37 point. Tadi Grant itu almost single handedly. Bahwa Detroit memenangkan pertandingan ini di quarter keempat. And of course Jeremy Grant sekarang memperlihatkan kita. Kalau dia udah develop banget ya. Bukan hanya seorang defender aja. Dia bisa melakukan semuanya di lapangan. Dan tembakan-tembakan tadi gak mudah loh menurut gue loh. Jadi bener memperlihatkan. Kalau dia tuh layak banget untuk memperlihatkan gaji 20 juta satu season nya. Dan Jeremy Grant menurut gue adalah front runner saat ini. Untuk most improved player. Dan tadi untungnya untuk Bulls ada Kobe White dan juga Patrick Williams. Yang berhasil memasukkan 3 point shotnya down the stretch. Untuk memastikan kemenangannya Chicago Bulls. Zach Levine harus jadi all star. Wajib banget menurut gue. Gue harap semuanya pada voting juga untuk Zach Levine. Karena I don't know. Kalau dia gak bisa masuk ke all star tuh. Dia harus perform seperti apa lagi. Dan menurut gue Bulls nya pun sekarang. Berada di posisi yang lumayan bagus. Dan juga di luar ekspektasi gue sih. Untuk performanya mecha season nya. Jadi menurut gue Zach Levine harus jadi seorang all star season ini. Dan untuk Detroit tadi. Terakhir-terakhir itu. Gue gak tau kenapa Daylon Wright yang nembak. Terakhir itu. Kenapa bolanya gak di opera ke Jeremy Grant. Jeremy Grant lagi kayak gitu. Dan it was a bad shot juga tadi. Terakhir itu sih. Jadi sayang banget sih. Untuk Detroit Pistons. And Patrick Williams. Sebelum gue lupa. Patrick Williams. Seru Kiya Cuka. Go Bulls tuh badak banget men. Itu kuat banget. Di bawah ring tadi. Digeser tuh tadi. Beberapa pemain Pistons sama dia di bawah ring. Dia pun juga selesai dengan 15 poin. Gue gak tau kenapa ya. Gue ngelihat permainan dia tuh. Similar dengan Kawhi Leonard. Nah itu kalian setuju atau enggak. Kalian boleh tulis tuh di comment section di bawah. Dan Bulls sama Pistons ini. Sebenernya schedule nya. Harusnya gak mainin. Gak main lawan each other. Karena kita tahu. Bulls tuh harusnya. Lawannya Charlotte. Lalu juga. Pistons harus lawan di Dallas. Tapi karena dua tim tersebut. Kayaknya lagi ada contact tracing. Dan akhirnya. Di reschedule semuanya sama NBA. Sehingga Bulls ketemu dengan. Pistons hari ini. Dan. Bulls pun kemarin kayaknya gak bisa terbang ya. Saya tahu gue ya. Karena ada snowstorm di. Indiana sih. Ingat gue. So. Ngomongin Indiana. Abis ini kita ngomongin Indiana Pacers nih. Yang berhasil mengalahkan Minnesota Timberwolves. Dengan score 134-128. Lewat overtime nih. Game nya seru banget. Tadi pas gue nonton. Men. Gue seneng banget. Dilihat Ricky Rubio. Carl Anthony Towns. Lalu juga. Anthony Edwards. Wah. Mereka fun juga sih. Itu tonton menurut gue. Dan juga Malik Beasley. Tapi. Sayangnya. Minnesota belum bisa menang di pertanyaan kali ini. Karena Malcolm Brogdon. Man. This guy. Salah satu yang paling underrated juga. Menurut gue di NBA. He is really. Really good. Dimana dia selesai dengan 32 point. Dan juga. 6 dari 7. 3 point shotnya. Lalu juga. Domates Sabonis itu. Wah. Triple double deh. 36 point. 17 reward. Dan juga 10 assist. Malcolm Brogdon guys. Itu Bucks nyeselnya. Senyesel apa gue gak tahu deh. Gak ngambil dia lagi waktu itu. Man. He is really good though. Dia boleh di. Boleh mungkin di consider juga sebagai all star si season ini menurut gue ya. Oke. Next ada Yuta Jess. Yang kembali menang lagi. Atas Los Angeles Clippers. Dengan score 114. 96. 20 kali menang. Dalam 21 pertandingan terakhirnya mereka. Big Night from Rudy Gobert. Dengan 23 point. Dan juga 20 rebound. And of course. Credit juga. Tapi untuk Clippers. Walaupun gak ada Kawhi. Gak ada PG. Gak ada Nicholas Batum. Tapi menurut gue. Defense mereka tadi masih oke. Cuma shootingnya aja kurang bagus. Dimana Louisville. Menjadi top scorer. Dengan 16 point. Lalu ada Memphis. Yang berhasil mengalahkan OKC Thunder. Dengan score 122. 113. Valanchunas. Dan juga Grayson Allen. Sama-sama mencetak 22 point. Dan terakhir. Atlanta Hawks. Berhasil mengalahkan Boston Celtics. Dengan score 122. 114. Treyang. 40 point. Dan terakhir. Ada dua lagi. Orlando Magic. Berhasil mengalahkan New York Knicks. Dengan score 107. 89. Julius Randle. 25 point. Lalu yang terakhir ada Philly. Gak ada Ben Simmons. Tapi mereka masih menang. Dengan score 118. 113. Atas Houston Rockets. Joel Embiid. Double-double. Sekarang ada beberapa berita aja. Dari NBA All-Star. NBA All-Star nya kayak jadi ya. Nantinya Maret 7 ini. 3 point contest. Tampaknya Damien Lillard nih. Kabarnya akan ikutan. Wih. Damien Lillard lagi on fire banget sih. Tapi jelas. 3 point di game. Sama 3 point contest itu beda banget. Damien Lillard kayaknya udah pernah ikutan ya. Tapi kayaknya belum pernah menang. Di 3 point contest. Gue harapkan tahun ini nih. Bisa menang nih. Game time. Dan of course. Ada satu lagi yaitu. Quinn Snyder. Terpilih sebagai pelatihnya Western Conference. Dan gue ini sangat layak sekali. Sekarang ini Jess memiliki rekor terbaik. Di NBA. So cocok banget pemilihan ini. Untuk sebagai pelatihnya Western Conference. Dan Quinn Snyder nih. Pelatih yang menurut gue pinter banget. Dan juga. Men. Bisa meramu strategi. Kalo kalian liat itu. Ball movementnya Utah Jess sih. Gak ada obat sama sekali. They are playing for each other. Bener-bener chemistry nya bagus banget. So shout out juga. Untuk Utah Jess. And next. Shoes of the day. Pertama jelas. Kita harus kasih lihat Korea 8. Gimana nih. Warnanya We Believe. Ini warnanya keren banget. Sama kayak dengan jersey Oakland. Yang mereka pakai hari ini. Lalu ada Air Jordan 1. Travis Scott. Ini tampaknya bocoran nih. Kayaknya kedepannya akan keluar juga nanti. Dari Air Jordan. Pasti akan mahal banget kayaknya. Dan juga. Russell Westbrook. Kita gak ngomongin sepatunya Russell Westbrook. Tapi ngomongin bajunya Russell Westbrook. Yang warna kuning gini coat gitu. Gue gak tau sih. Demo dan dan kayak apa sih. Si Russell Westbrook ini sih. Tapi emang dia selalu. Punya. Sense of fashion. Yang lumayan unik sih. Di antara pemain-pemain NBA. Lalu prediksi. Hari ini 3-0. Wuh luar biasa. Portland. Utah. Golden State. Semuanya benar. Besok hanya ada 3 game aja. Jadi gue akan milih satu aja. Besok ini. Game of the day. Jelas yang kita akan ngomongin. Antara Brooklyn Nets. Melawan Los Angeles Lakers. Walaupun besok gak ada Kevin Durant. Tapi kabarnya. Kyrie tampaknya bisa bermain. Besok melawan Lakers. Ini akan seru banget. Lebron. Versus. One of the best teams. In the NBA. Dan juga di Eastern Conference. Gue penasaran banget. Kira-kira besok siapa yang akan menang. Kok gue sih besok milihnya. Tapi Lakers. Minus 2,5. Besok gue akan bikin polling juga. Jangan lupa untuk ikutan. Untuk milih pemenangnya. Lakers atau Nets. Gue pengen tau nih. Kalian timeout geng. Bener lagi gak nih. Ntar pollingnya. Dan. Terakhir sebelum kita udahan. Top place. Ada Anthony Edwards. Yang dunk sit on. Doug McDermott. Gila tahun ini Anthony Edwards. Halatnya banyak banget. Lalu ada MCW. Yang dunk sit on. Netherlands Noel. Wih MCW ini lagi sering juga. Banyak highlight sih sekarang ini. And of course next ada Campazo. Ini kayak mau ditabrak. Kayak ditackle pemain football. Gini. Lalu 3 poinnya masih masuk. Campazo juga salah satu pemain. Yang kuat banget. Menurut gue sekarang ini. Lalu. Terakhir ada Zach Lovini. With the nice. Double pump dunk. Dimana dia split the defense terlebih dahulu. So. Those are. My 4 top place. Dan terakhir sebelum gue lupa. Adalah. Player of the day. Nanti kalo gak gue tanyain lagi. Kemarin gue lupa. Yaitu Domato Sabonis. Menurut gue pantas banget. Jadi player of the day. Dengan 36 poin. 17 reward. Dan juga 10 asis. Time out game. Itu saja. Untuk edisi time outnya. Hari ini masih belum ada berita lokal. Ya udah lama juga nih. Kita gak ngomongin basket lokal. Tapi biasanya gue ada trash talk. Dengan. Govinda Saputra. Pemain pelita jayabak di Jakarta. Serta juga. Pemain nasional Indonesia. Ditunggu aja. Mungkin besok siang. Gue akan upload trash talk ya. Udah lama gak bikin video trash talk. Gue kedepannya juga pengen coba. Bikin interview lebih banyak lagi. So. Thank you so much. Time out game for tuning in. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk kasih like videonya. Dan juga gue tunggu semua untuk komentar kalian. Thank you guys for watching. And I'll see you guys tomorrow. Peace.